Halo teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan aku teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat ya amin Oke teman-teman ketemu lagi di ruang dinas aku lagi ya dan sudah bisa di tempat juga kalau aku berada di tempat dinas seperti ini berarti mau masak-masak ya teman-teman untuk bahan masakan sendiri disitu aku siapkan tempe dan temenya sudah aku potong-potong ya teman-teman dipotong tipis-tipis aja ayo teman-teman ikuti terus videonya sampai selesai biar tahu apa saja kegiatan aku hari ini selain masa dan untuk tempenya disitu aku bikin nage tempe ya teman-teman itu tadi tak kasih tepung basah tepung terigu ya teman-teman itu tadi aku pakai tepung terigu selanjutnya tiba luris pakai tepung roti gitu sampai selesai ya teman-teman dan ini penampakannya setelah selesai dibaluri pakai tepung roti semua ini enggak aku goreng semua ya teman-teman aku simpan sebagian tak simpan di kolkas nanti kalau mau makan bisa digoreng lagi jadi kalau pas makan anget-anget gitu karena ini aku bikin banyak ya jadi kalau digoreng semua nanti nggak habis daripada nggak habis sementingan disimpan di kolkas jadi nanti bisa digoreng lagi oke teman-teman disitu minyaknya sudah panas ya jadi langsung aku goreng saja untuk nage tempenya jangan lupa dibalik-balik juga biar tidak besok oke teman-teman itu sudah matang ya nage tempenya jadi itu aku tiriskan dulu dan nage tempenya siap dihidangkan untuk nage tempenya itu bisa dibuat makan lauk makan maksudnya bisa juga dibuat cemilan gitu dimakan pakai saus tomat saus sambal atau saus kecap gitu nggak papa ya terserah oke teman-teman untuk selanjutnya videonya tak sambung di malam hari ya itu aku ambil video kira-kira selesai maghrib menjelang sholat isha ya dan sebelum lanjut ke kegiatan yang lain disitu aku bersihkan dulu untuk kasurnya dan tak rapi-rapikan juga untuk bantal bantal dan guling-gulingnya juga ya teman-teman biar rapi dan bersih dan disini itu dari tadi selvox sama Faisa ya dari tadi main saja di kasur lompat-lompat lari-lari sampai terjatuh jatuh ke apa-apa ya teman-teman yang penting dia suka lho jatuh lagi itu dia malah seneng ya teman-teman karena jatuhnya di atas kasur coba kalau di lantai langsung nangis itu oke teman-teman selanjutnya itu tak beresin dulu ya mainan Faisa yang berjejeran satu lantai seperti biasa ya teman-teman Faisa kalau main itu mainannya disebar seluruh lantai jadi rata gitu apalagi kalau sudah guntingin kertas malah makin penuh ya teman-teman lantainya kayak itu tadi ya lantainya penuh kertas bekas guntingan dia oke teman-teman selanjutnya tak sapu-sapu dulu ya tadi aku sapu-sapu dari dapur dulu ya atau dari belakang selanjutnya ke depan ya sampai selesai oke untuk teman-teman semua kalau malam-malam gini kegiatannya apa saja ya bisa coret-coret di bawah semoga saja sudah pada santai ya jadi bisa ngintip video aku sampai selesai oke teman-teman tak lanjutnya punya ya begitulah teman-teman penampakannya ya beri sampahnya banyak ya padahal di rumah karena Faisa suka mainan gunting kertas jadi rumahnya kayak kapal pecah kayak nggak pernah disapu saja ya teman-teman padahal nyapunya pagi sore terkadang siang malam juga nyapu ya teman-teman pokoknya terlihat banyak sampah dan Faisa sudah selesai main gitu baru disapu ya kalau belum selesai ya nggak disapu dulu ya teman-teman nanti malah kotor lagi oke teman-teman selanjutnya selesai disapu-sapu sampahnya itu aku pel ya biar kalau ada debu-debu yang ketinggalan bisa bersih karena kenek kain basah dan tadi itu Faisa juga main sepidol ya teman-teman main sepidol dicoret-coret di lantai gitu jadi dari tadi lantainya itu ada hitam-hitam bekas coretan sepidol oke teman-teman ngepahnya yang di dalam sudah selesai ya jadi disitu aku lanjut ngepah yang di teras dan ini ngepahnya sudah selesai saja ya lanjut itu kainnya mau aku taruh di belakang dicuci besok lagi saja ya karena ini malam-malam lagian aku juga sudah capek dan disini itu Faisa lanjut main bantal ya di kasur gitu jadi bantal yang rapi tadi sekarang jadi berantakan pokoknya setiap hari yang namanya bantal enggak pernah rapi ya teman-teman walau dirapikan setiap saat karena dia lebih suka kalau bantalnya itu berantakan kalau ada bantal yang lumpuh rapi gitu dia malah suka mainin ya disini cuacanya masih panas ya teman-teman belum ada hujan makanya dari tadi itu Faisa garuk-garuk kepala terus itu keringetan ya padahal kipas juga sudah nyala tapi tetap sumuk ya teman-teman karena sabi panasnya kalau di tempat teman-teman saat ini juga panas apa sudah musim hujan ya bisa curah-curah di bawah maaf ya teman-teman suaranya agak berisik itu anak-anak lagi main di luar ya pas aku isi suara jadi berisik gitu kita mau kulit apa di luar itu oke teman-teman untuk selanjutnya itu aku lanjut lipat cucian yaitu cucian tadi pagi ya sudah kering karena saking panasnya ya teman-teman jadi nyuci sehari langsung kering jadi sekalian ini aku usah dan lipat baju kali ini aku ditemenin sama Faisa ya di situ itu dia mau bantuin lipat ya katanya tapi dari tadi kok malah diam di situ nggak bantu-bantu biasanya Faisa bantu ngelipat bajunya sendiri ya teman-teman setelah dilipat terus ditata di lemari gitu tapi kali ini dia nggak jadi ya bantu-bantunya malah dari tadi cuman lihatin saja ini lipatan aku banyak ya teman-teman karena aku kalau nyuci biasanya dua hari sekali baru nyuci makanya lipatannya juga banyak siapa disini yang mau bantu-bantu lipat ya boleh merapat disini kita lipat bersama wani piro maaf ya teman-teman hanya bercanda walau nggak lucu nggak papa ya oke teman-teman tak lanjut lipat bajunya ya dan untuk lipat bajunya di skip saja ya biar enggak terlalu panjang durasi videonya terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah